Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam, rekan-rekan Hari ini tanggal 4 Juni Pukul jam 9 lebih 20 menit Kita akan mereview saham yang Dimintai para sakweber kami Untuk kita ulas secara lebih dalam lagi Dengan topik kita kali ini Ini ya Bapak-Ibu semuanya Kita akan besarkan Terungkap BBRI diturunkan Ternyata bandar ini Masuk jumbo Ya Bapak-Ibu ya Topik kita kali ini tuh kita dapatkan Sumber informasinya Itu dari sini ya Bapak-Ibu ya Nah ini dari kontan.co.id Ini masih anget nih Dilansir pada 4 Juni Pukul jam 6 Ya Setengah 7 tadi BBRI gak asik jadi saham pemberat IHSG ya Simak rekomendasi sahamnya ini Dari beberapa rekomendasi ya Tapi yang akan kita ungkap itu adalah Siapa Pak Firman pelakunya Siapa bandarnya yang masuk jumbo Ya Seperti itu kita akan bongkar untuk kalian Dan bagaimana Kedepannya mengenai dari saham beber ini Dan seperti apa untuk strategi Cuannya dari saham beber ini Jadi untuk itu Bapak-Ibu semuanya jangan di skip ya video kalian Agar kalian itu tidak gagal paham Sebelumnya disclaimer Bapak-Ibu Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual Atau membeli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau membeli Ada di tangan kalian masing-masing Nah ini Bapak-Ibu semuanya Ini kita pantau dulu Sampai beri itu dia itu turun ya Sejak dari harga Rp6.300 Sekarang jadi Rp4.450 Tapi temuan saya ini adalah yang mengejutkan Siapa pelakunya Pak Firman Yang masuk jumbo Ya Ini Bapak-Ibu Sudah saya rangkum untuk Bapak-Ibu semuanya Nah disini Kalau kita lihat ya Sejak bulan Juni tanggal 1 sampai tanggal 4 ini JP Morgan Itu masuk sekitar Rp413 miliar JP masuk Rp179 miliar Dan CC Rp128 miliar YU Rp125 miliar Wah ini adalah investor kakap ya Atau institusi Institusi itu seperti apa Pak Firman Nanti kita akan bongkar Ruangannya itu seperti apa mereka Ya seperti itu Nah terkait dari saham BBR ini Siapa yang buang barang Ya ini Bapak-Ibu semuanya JP, BB, AK, CP JP ini paling banyak ya Sekitar Rp948,3 miliar Dan BP Rp268 miliar AK Rp58,9 miliar Wah gede ya Ini Bapak-Ibu ya Nah kalau kita ungkap mengenai dari saham BBR ini Kalau kita lihat memang asingnya itu distribusi Nah kira-kira yang jadi pertanyaan Pak Firman Mereka buang barang itu seperti apa Ya Bapak-Ibu ya Tadi Bapak-Ibu bisa dilihat ya Yang masuk, yang memanfaatkan momentum tersebut adalah JP Morgan Yang masuk jumlah banyak Ruangannya itu seperti apa sih Pak Firman Sepenasaran Nah jadi seperti Bapak-Ibu Nah disini Bapak-Ibu nanti bisa dicari di Google Ya Ruangan JP Morgan Kalau the brokernya itu adalah BK Nah disini Bapak-Ibu ya Ini bedanya para retail sama institusi Ya Atau big money kalau saya sebut Tapi kalau istilah kasarnya para bandar lah Seperti itu ya Jadi begini Pak Ibu Mereka penampilan rapi Ya juga ada pencatatan Jadi mereka juga ada sebuah komunikasi Ya Seperti itu Itu apakah ngelola dari saham BBRI Ya tadi lihat Ya Bapak-Ibu ya Jadi kalau konten ini itu kita nggak ngawur Jadi baca secara data real Pak Firman lah ngapain mereka itu kayak gitu Jadi ini adalah sebuah komunikasi Ya Jadi mereka ini itu pegang di atas 1T Ya Jadi seperti itu Nah ini juga ada komunikasi masih fokus Apakah mereka ini pegang BBRI saja Enggak Yang mereka pegang itu adalah Saham seluruh dunia Salah satunya dari BBRI juga yang termasuk Ya seperti itu Nah mekanisme cara untuk menggoreng Menurunkan harga barang Ya ini Di baik layar itu seperti ini Tekniknya bagaimana sih Pak Firman Di kelas kami itu Saya jelaskan mengenai bab bandarmologi Ya untuk cara masuknya kelas Nanti di air sesi ya Bapak-Ibu Kita akan menjelaskan cara umumnya saja Ya seperti itu Nah Dengan demikian Apa yang Bapak-Ibu Ya jadi mereka itu Ini orang-orang seperti ini itu Ya Dia Kelola dana para nasabah Satu Yang kedua Kelola dana dari sekuritas juga Ya Apakah mereka itu kelolaannya itu dalam Satu hari dua hari Pak Firman Oh tidak Bapak-Ibu semuanya Mereka itu Kelolanya itu ya bertahun-tahun Ya jadi mereka ada catatan Nah ini Bapak-Ibu itu bisa Membedakan antara investor retail Sama investor institusi Atau kalian sebutnya ada yang Namanya big money Ya seperti itu Jadi mereka itu kelola mengenai Jadi saham beber ini Ya Nah mereka ini bagaimana Pak Firman Untuk mekanisme komunikasinya Di saat di market Ya apalagi kan mereka kelola banyak Mereka itu punya yang namanya Sebuah kode da Vinci Kode da Vinci itu yang Mereka tahu sendiri Tahu sendiri dalam artinya Yang tahu itu ya timnya sendiri Ya Jadi apabila Pasarnya mereka itu diganggu Sama sekuritas lain Ya mereka itu sudah ada komunikasinya Komunikasinya itu seperti apa Pak Firman Nah ini saya akan perlihatkan untuk kalian ya Nah ini saya sudah Ranggumkan untuk kalian Nah disini Penampakannya Nah Kayak gini Bapak-Ibu semuanya ya Bahwa tadi pagi ya Bahwa BBR ini sempat lewat Ya Lewat pantauan saya Bersama Para alumni yang masuk di kelas kami Yang ikut trading Ya live trading Bareng biasa setiap pagi Nah Tadi itu BBR itu terbang Mencapai 4.590 Ya 4.590 Sudah terbang dong Pak Ya Tapi siangnya itu dibantai Bantai Ya Dibantai Mereka berhasil exit Ya sekitar 1.5 triliun Dalam satu hari Nah komunikasi mereka itu Seperti apa Pak Firman Seperti ini Bapak-Ibu Ya Ketika saham BBR ini itu Diterbangkan Ya Mereka itu Jauh-jauh hari itu Sudah punya harga barang di bawah Ya Mereka keluar masuk Masuk pakai Akun sekuritas A Keluar pakai akun sekuritas B Ya Jadi bergiliran Jadi apakah mereka ini itu Masuknya hari itu Pak Firman Oh tidak Bapak-Ibu Yang namanya market maker itu Masuknya itu Jauh-jauh hari Ada yang Tiga bulan Ada yang setahun Ada yang tiga tahun Ya jadi Diap emitter itu beda-beda Nah kenapa kok Ini bisa diturunkan Ya bahkan saya itu pusing Nah Ini Bapak-Ibu yang Bisa ambil kita Manfaat ya Jadi Sekelas investor Asing saja Atau institusi saja Mereka Mencatat Kinergian itu dicatat Tapi kalau investor retail Mereka itu biasanya itu FOMO Ya FOMO dalam arti gimana ya Cuman ikut-ikutan saja Jadi ya cuman spekulan Tapi kalau mereka Ya Dan juga para alumni saya itu Ya mereka itu ya sudah Tak kasih Alat-alatnya Ini sebelum kalian itu tempur Pakai alat ini Ya Alatnya apa saja Ini 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 Saya sebutkan Ya seperti itu Ketika melihat dari saham Bapak-Ibu ini ketawa aja Turun ya ketawa Ya kenapa Karena mereka itu Ya ini bisa dicatat Bapak-Ibu ya Mereka sudah Saya ajarin Yang namanya Diversifikasi Yang kedua Money management Ya Yang ketiga adalah Taktik dagang saham Karena untuk dagang saham sendiri itu Karakternya ada empat Ya Scalping Day trading Sewing Ya Dan juga Position trading Atau yang kalian sebut Ya Invest Ya jadi Dari beberapa emiten itu Mereka bisa di Alokasikan Mana yang untuk trading Mana yang untuk sewing Mana yang untuk invest Ya Mereka sudah tahu semua Ya terkait mengenai hal ini Ya mereka cuma baca Ya Kalau mereka tidak punya barang Ya tidak dikejar Bedanya seperti itu Loh kok bisa juga begini Pak Iman Yang namanya institusi Atau trader institusi Mereka juga Kayak gitu Bapak Ibu Ya Kalau misalkan bukan lapaknya mereka Ya mereka tidak sikat Nah coba kalau retail yang ada di Indonesia Ketika rame Ada berita rame Ya sikat saja Tidak tahu Kalau Kalau Emiten ini itu Masih digarap Atau dikerjain Apa itu Pak Kok dikerjain Ya jadi Dikerjain ini Ya biasanya itu Digoreng lah ke atas Nah kalau itu kan juga Dikerjain juga Seperti itu Loh berarti mereka itu punya statement ya Punya strategi ya Pak Iman Ya iya Ya Seperti itu Makanya Banyak ya Yang sebelum masuk di Kelas kami itu Ada yang Rugi 100 juta 200 juta 300 juta Bahkan ada yang miliaran Ya sekarang itu bisa survive Jadi ketika ada berita Bla 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 Kalau Bukan Marketnya Atau bukan Karakter Ya mereka Tidak bakalan sentuh Ya Kalau lagi digoreng Ya sama Sama bandarnya Ya mereka Mainnya scalping Ya Tapi apakah Waktunya itu Dari jam 8 Sampai jam 4 Pak Iman Oh tidak Jadi ada Waktu-waktu tertentu Bapak Ibu Tidak bisa dibukul rata Nah Seperti itu ya Bapak Ibu ya Jadi Kayak gini Untuk peran market-markernya Ya Seperti itu Wah 10 menit Oke Bandarnya sudah saya ungkap Ya Bapak Ibu Bagaimana Mengenai Dari perkembangan Tadi Ya disini Bapak Ibu ya Tadi itu Yang Alat yang dibuat Ngegoreng Itu adalah JP Morgan CC YP YU Ya Dikerek Ya BK CC YP YU Ini khusus Untuk ngerek Ya Terus yang Bagian Untuk bantai Siapa CP BB Ya ini ya BB keluar nih Biasanya kan Kalau dari saham BB ini BB ini Tidak bakalan masuk Biasanya siapa Yang bantai Ya AK Ya Terus CP YU Udah Itu aja Nah ini BB ini Ngapain Ya Loh kok Pak Firman Saya tahu Nah inilah Perlunya Jam terbang Ya Bapak Ibu Semuanya Jadi ya Setiap siapa yang keluar Terus siapa yang mainkan Ya kita Bisa tahu Mengenali hal itu Semuanya Ya Seperti itu Nah ini Bapak Ibu Ya pelakunya ini Marketbackernya Dibuang Dibuang CP Beng Ya Nah Terkait hal ini Pak Firman Bandarnya Sudah dijelaskan Pak Firman Kedepannya bagaimana Mengenai dari saham Beber ini Nah saya akan Perlihatkan untuk Kalian Saya bukan Pom-pom Silahkan nanti Bapak Ibu itu Dianalisa sendiri Ya saya Membacakan data Saja Nah disini Bapak Ibu Yang merekomendasikan Untuk beli Di saham Beber ini Ada 59 Yang untuk Menyarankan Untuk hold Ya itu ada 20 sekuritas Yang menyarankan Untuk jual itu Ada 3 Dan untuk potensi Mengenai dari Saham Beber ini Mencapai 43% Ya Bapak Ibu ya Nah Kembali lagi Kepada Bapak Ibu semua Ya Bapak Ibu ketika Beli saham Beber ini Tujuan itu apa Mau scalping kah Swing kah Atau invest kah Wah Saya tidak tahu Pak Firman Apa itu Ya makanya Banyak orang-orang Yang masuk Di kelas saya Yang jelaskan Satu persatu Tekniknya itu Seperti apa Nah Kalau Bapak Ibu itu Tujuannya untuk Investasi Ya sudah Masuk saja No problem Ya Jadi di hold Kapan lagi Beber itu Diskon Nah ini Kalau misalkan Kalian itu Lebih ke investasi Nah Kalau kalian itu Day trading Atau scalping Di saham Beber Ya Loh Pak Firman Memangnya Bberi bisa Untuk scalpingan Bisa Ya Saya pribadi juga Main juga di Bberi Keluar masuk Keluar masuk Salah persis Ya cut loss Ya tinggal Kembalikan trading plan Kalian Nah Nah mayoritas Dari Sepuluh Investor Ya Sembilan itu Mereka spekulan Dan juga FOMO Satunya ini Yang Berhasil Seperti itu Loh Riset dari mana Pak Firman Loh Saya juga riset Loh Bapak Ibu Ya Ngarang-ngarang Nah Terkait kok Kenapa Kok Pak Firman Itu bilang Kok selalu masuk Nah disini Bapak Ibu Ya ini Saya perlihatkan Ya Emitten Emitten Yang bagus Ya Nih Ya Laporan keuangannya Net income Ya labah bersihnya itu Meningkat Yang tadinya 6,8 triliun Sekarang Menjadi 15,8 triliun Nah Tahun kemarin Tahun 2023 Itu cuma 15,5 triliun Apakah ini Ada kenaikan Silahkan Bapak Ibu Bisa dianalisis Sendiri Apakah Emitten ini Bagus Ya Seperti itu Loh Kenapa kok turun Ini yang namanya Itu adalah Mark Don Apa itu Pak Firman Di kelas kami Nanti juga saya ajarkan Kelas kami nanti Mulai pada Besok ya Tanggal 5 Ini Bagi yang belum masuk Segera untuk masuk Nanti untuk teknisnya Di akhir sesi Ya Seperti ini Nah disini untuk Price equity ratio nya Itu mencapai 14x3 Ya Pbif nya 3,1 Dep equity ratio 5x8 Ya Ini ya Dari saham BBR Lalu kenapa Pak Firman itu positif Mengenai dari saham BBR ini Ya Untuk dijadikan Sebuah investasi Ya Sini Bapak Ibu Nah disini kalian Bisa dilihat Bahwa saham BBR ini masuk Di indeks LK45 Kompas 100 Juga masuk ID30 Juga masuk Ya Lalu ini tuh Fungsinya itu apa Pak Firman Ini ada fungsinya Ya Jadi bursa itu Ada Sebuah tim khusus Yang akan Memasukkan Bahwa Emotor ini Itu bagus Nah Bagus dalam Artinya bagaimana Pak Firman Yang dinilai itu Apanya Volume Transaksi Hariannya juga Gede Ya Nilai transaksi Cukup Gede Ya Ketika Dia transaksi Cukup Gede Maka Dia akan Masuk Di LK45 Ya Seperti itu Nah Ketika masuk Di LK45 Apa Pak Firman Benefitnya Emotor ini Ya Dia akan Direkomendasikan Kepada Investor Kakap Ya Seperti itu Loh Kok investor Kakap Jadi kalau Investor Kakap Ini gerak Ya Atau Bekerja Dari saham BBR Ini Ya Itu bisa Menaikan Harga Barang Menurunkan Harga Barang Ya Dan Untungnya Ketika Mereka Buang Barang Ya Gede Contohnya Hari ini 1,5T Dalam Satu hari Saja Ya Jadi Saham Ini Apa Liquid Ya Seperti itu Bapak Ibu Ya Nah Tinggal Bapak Ibu Kembalikan Kepada Trading Plan Bapak Ibu Ketika Beli Dari saham BBR Itu tujuannya Untuk apa Apakah Untuk Swingkah Investkah Atau Day Trading Kalau Misalkan Bapak Ibu Tujuan Untuk Dagang Cepat Dia Cut Loss Ya Nah Permasalahannya Bagi Para Investor Pemula Ya Ini Sebagai Catatannya Biasanya Mereka Itu Niatnya Untuk Trading Nah Tiba-tiba Ketika Nyangkut Ya Ketika Turun Mereka Tidak Cut Loss Jadi Investor Dadakan Satu Terus Yang Kedua Niatnya Untuk Investasi Nyicil Maksudnya Ketika Naik Dikit Jebret Belum Capai Target Sudah Gegatelan Pengen Jual Seperti Itu Bapak Ibu Ya Kayak Gitu Nah Makanya Di Kelas Kami Ada 16 Materi Dari Pokok Pokok Utama Bagaimana Cara Kerja Pasar Modal Komponen Itu Apa Saja Ketika Kalian Sudah Mengerti Cara Kerjanya Bagaimana Sistematika Bisnis Itu Bekerja Kalian Tidak Bakalan Kena Mental Ya Seperti Itu Bapak Ibu Oke Next 17 Menit Bagaimana Pak Herman Strategi Dari Saham Beber Ini Berhubung Saham Beber Saya Itu Usianya 30 Tahun Ke Atas Bapak Ibu Untuk Yang 30 Tahun Ke Bawa Itu Nominasi Yang Kedua Kita Akan Jelaskan Yang Orang Orang Yang Usianya 30 Tahun Ke Atas Yang Not Bini Saya Sudah Reset Ya Dari 13 Ribu Sampai Berkami Ya Lebih Ya Sekarang Ya Itu Lebih Ke Swing Sama Ke Invest Bagaimana Strateginya Pak Firman Nah Disini Bapak Ibu Untuk Strateginya Disini Nah Disini Kalau Kalian Itu Lihat Penampakan Mengenai Dari Volumenya Selama Dua Bulan Berturut Nah Ini Bapak Ibu Mereka Itu Masuk Ya Kayak Gini Nah Ketika BBN Turun Ini Bagaimana Pak Firman Ya Saya Takut Ini Lu Ngapain Takut Bapak Ibu Kan Tujuan Kalian Adalah Untuk Investasi Ya Masuk Saja Apa Apa Benefitnya Nah BBN Ini Kan Dia Bagi Dividen Setiap Hari Lu Ngapain Takut Bukan Oh Sorry Setiap Hari Setahun Setahun Dua Kali Ya Seperti Itu Dan Kalau Kalian Lihat Laporan Guanya Itu Tumbuh Masuk Pak Firman Silahkan Untuk Masuk Nah Bagaimana Cara Masuk Nah Disini Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Nicil Tunggu Dulu Dia Koreksi Di Harga 4.309 Dan Juga Di Area 4.393 Serta Di Harga 4.217 Dan Juga Support Kuat Nya Di Harga 3.979 Mengenai Dari Saham BPR Ini Nah Bagaimana Pak Firman Apakah Saya Masuk Itu Nicil Atau Nunggu Jadi Setiap Investor Itu Beda-beda Karakternya Bapak Ibu Sesuaikan Passion Bapak Ibu Apa Kelebihan Dan Juga Kekurangannya Kalau Kita Nunggu Dan Juga Nicil Nah Ini Saya Akan Kasih Tahu Tips Kalau Kalian Itu Nicil Kalau Kelebihannya Kalau Ketika Nicil Kalian Itu Akan Dapat Barang Di Support Ya Ya Itu Nah Terus Kalau Kelebihannya Itu Kita Nunggu Pak Kalian Akan Mendapatkan Best Price Ya Jadi Harga Yang Terbaik Ya Lalu Pak Pak Firman Kelemahannya Nah Ini Kalau Kelemahannya Ini Juga Ada Semuanya Kalau Pak Firman Bisa Tahu Karena Saya Mempraktekan Semuanya Scalper Dia Juga Saya Praktekan Day Trading Juga Saya Praktekan Swing Trader Juga Saya Praktekan Dan Juga Investasi Juga Saya Praktekan Apakah Semuanya Berhasil Ya Berhasil Karena Saya Punya Trading Plan Titik Oke Nah Tadi Kelebihannya Sekarang Kekurangannya Kalau Kekurangannya Itu Kalian Nyijil Itu Kalau Kalian Itu Nggak Bisa Kelola Berapa Persen Masuknya Ya Kalian Akan Kehabisan Amunisi Atau Uang Kalian Tapi Kalau Kalian Itu Nunggu Nunggu Misalkan Saya Pengennya Kayak Mak-mak Kalau Belanja Seperti Itu Saya Pengen Nawar Saja Pak Firman Di harga Rp3.500 Semoga Bisa Kejemput Ya Kalau Kejemput Kalau Nggak Kejemput Sudah Membal lagi Seperti Itu Silahkan Bapak Ibu Tinggal Dipilih Pasen Yang Mana Pak Firman Pilih Yang Mana Saya Mempraktekkan Dua-duanya Ya Seperti Itu Oke Setelah Setelah Saya Sudah Dapatkan Barang Nah Disini Bapak Ibu Kadang Bapak Ibu Setelah Sudah Dapat Barang Saham Iju Bingung Mau Atau Ketakutan Dia Turun Bapak Ibu Bisa Jualan Nanti Di Harga 4.470 Dan Juga Di Harga 4.460 31 Serta Di Harga 5.053 Mengenai Dari Saham BBR Ini Kalau Kalian Itu Pengen Nanti Bisa Panen Nanti Di Harga 6.519 Kalau Untuk Jangka Panjang Nanti Di Harga 7.000 Dan Juga 10.000 Ya Seperti Itu Jadi Yang Namanya Saham Yang Namanya Emitten Itu Ada Waktunya Waktunya Ada Siklusnya Kadang Ada Waktunya Turun Kadang Ada Waktunya Untuk Naik Seperti Itu Bapak Ibu Bagaimana Pak Suman Kalau Misalkan Untuk Day Trading Bapak Ibu Kalau Kalian Itu Ini Pakai Metode Chart Ini Kalau Pakai Metode Harian Kemarin Ada Yang Bila Saya Mau Beli Dari Sampai Bari Apakah Untuk Masuk Boleh Tapi Dicil Saja Jangan Banyak Kenapa Karena Nanti Juga Ada Turunan Sudah Nunggu Saja Kejemput Sudah Waktunya Untuk Naik Kapan Biarkan Kalau Mereka Turun Lagi Bapak Ibu Bisa Masuk Nanti Nyi 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 Akhir Suri Atau Di Harga Support Besok Turun Lagi Nggak Apa Nanti Masuk Nanti Batasi Resiko Juga 1-3% Resiko Kalian Itu Seberapa Persen Seperti Itu Kalau Saya Pribadi Untuk Day Trading Atau Untuk Scalping Di Sambet Ber Ini Jumlah Porsi Yang Saya Beli Juga Besar Tapi Untuk Persentase Kerugian Saya Biasanya Saya Berdiri 1-3% Itu Batas Seperti Itu Untuk Cualnya Bagaimana Pak Firman Lihat Dari Bitover Masih Kuat Nggak Kalau Misalkan Masih Kuat Kalau Misalkan Dia Nggak Kuat Saya Buang Contoh Kuat Dan Juga Nggak Kuat Itu Bagaimana Dilihat Dari Bitover Ini Jual Barang Terus Apa Tidak Kalau Misalkan Dia Jual Barang Terus Saya Buang Seperti Itu Nah Itu Tiap Hari Makanya Saya Pribadi Setiap Hari Saya Dagang Saya Bukan Youtuber Saja Tapi Saya Juga Praktik Bapak Ibu Konten Ini Adalah Untuk Mengedukasi Bapak Ibu Mendamangi Para Bapak Ibu Semuanya Itu Pak Firman Bazernya Pak Firman Juga Ada Masih Ada Silahkan Bapak Ibu Itu Dihitung Antara Viewer Saya Yang Menonton Video Ini Sama Yang Komentar Negatif Dihitung Saja Terus Yang Kedua Akun Akun Fact Atau Bukan Mayoritas Itu Akun Fact Kalau Kalian Pengen Digenerate Basernya Saya Di Sini Yang Komentar Ada Berapa Sama Yang Like Mudah Dihitung Saja Seperti Itu Jadi Saya Pastikan Konten Ini Bukan Untuk Mengajak Kalian Jual Atau Beli Tapi Ini Sebagai Pertimbangan Untuk Kalian Karena Visi Saya Menyerdaskan Masyarakat Indonesia Mengenai Literasi Keuangan Oke Kita Ke Yang Kelas Bagaimana Cara Gabung Pak Firman Untuk Kelasnya Mohon Maaf Untuk Bapak Ibu Semuanya Yang Sudah Ngantri Sejak 2 tahun Yang Lalu Pengen Bikin Grup Kita Baru Bikin Grup Dan Ini Hasil Kinerja Tim Kami Nah Ini Bapak Ibu Kenapa Saya Baru Bikin Kelas Jadi Kami Harus Mengera Manfaat Kalian Ketika Masuk Di Grup Kami Itu Dan Ini Hasil Kinerja Tim Kami Bahwa Kami Juga Ada Kelas Yang Khusus Rekomendasi Saham Nah Di Bulan Mei Kemarin Kita Rekomendasi Total Ada 48 Stok Yang Terdiri Dari Profitnya Ada 35 Hold Itu 2 Stop Loss Itu 11 Jadi Win Ratenya Sekitar 73 Jadi Antara Profit Dan Loss Masih Banyak Profit Lalu Bagaimana Cara Gabung Pak Firman Trading Saham Ini Diklik Bapak Ibu Diklik Saja Nanti Kalian Akan Masuk Di Menu Seperti Ini Habis Itu Ada Tulisan Tombol Gabung Bapak Ibu Tinggal Pencet Tombol Gabung Ini Seperti Itu Pencet Tombol Gabung Ini Dan Setelah Itu Nanti Bapak Ibu Bisa Pilih Kelas Yang Rekomendasi Cuan Besok Seperti Itu Rekomendasi Cuan Besok Kalau Enggak Rekomendasi Fahsi Cuan Pilih Di Antara Ini Kenapa Pak Firman Karena Karena Anda Dapatkan Rekomendasi Saham Yang Pas Cuan Untuk Besok Sekitar 1-8 Emittance Untuk Setiap Barinya Dan Target Profit Kami Adalah 1-3 Dan Ada Stop Loss 1-3 Jadi Seperti Itu Lalu Pak Firman Untuk Tari Kopi Level 3 Dan Level 1 Ini Apa Jadi Ketika Kita Masih Lifetrim Seperti Itu Bapak Ibu Bisa Tulis Komentar Kalian Saja Seperti Tapi Tidak Semuanya Kesusahan Untuk Gabung Di Grup Youtube Seperti Itu Kita Juga Ada Inovasi Terbaru Bapak Ibu Itu Bisa Hubungi Nomor Yang Tertera Di Bawah Ini Seperti Itu Atau Ketik Link Di Bawah Deskipsi Ini Disitu Ada Bitly Kelas Pak Firman Klik Saja Nanti Akan Masuk Menu Yang Seperti Ini Bapak Ibu Disini Bapak Ibu Nanti Akan Keluar Masuk Seperti Ini Nah Disini Saya Akan Jelaskan Kelas Academy Trading Samp Bulan Juni Angkatan Ketujuh Itu Cuma 400 Ribu Saja Kita Buka 100 Orang Dan Hari Ini Sorry Besok Akan Kami Tutup Karena Kita Akan Mulai Bapak Ibu Yang Malam Hari Ini Pengen Masuk Segera Masuk Sebelum Saya Tutup Kita Gendakan 8 Kali Pertemuan Di Akan Mulai Tanggal 5 Besok Pukul Jam 19 Lebih 30 Waktu Indonesia Barat Itu Ada 8 Kali Pertemuan Bapak Ibu Itu Dari Dasar Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Pasar Saham Itu Bekerja Nanti Saya Akan Sebutkan Ada Beberapa Jam Tertendu Ada Beberapa Bandar Besar Bandar Kecil Terus Siklus Saham Emitten Mana Yang Untuk Untuk Invest Ya Saya Jelaskan Di Itu Semua Ya Pak Firmuan Kalau Misalkan Saya Itu Tidak Bisa Tentang Saja Bapak Ibu Masih Dapat Rekaman Dio Bapak Ibu Bisa Ikuti Di Situ Nanti Bisa Jawab Di Sama Saya Ini Nomor Ini Adalah Nomor Pribadi Saya Saya Tidak Pak Admin Karena Ini Berisiko Jadi Yang Harus Damingi Bapak Ibu Langsung Saya Sendiri Ya Kalau Admin Saya Ya Mereka Tak Suruh Untuk Bikin Bahan Materi Dan Lain Sebagainya Ya Seperti itu Ini Tinggal Dipilih Tapi Mohon Maaf Tidak Ada Rekomendasi Saham Tapi Diajari Bagaimana Cari Saham Yang Berpotensi Untuk Naik Besok Terus Level 1 2 3 Ini Apa Pak Suman Ini Cuma Rekomendasi Saham Jadi Setiabari Tapi Mohon Maaf Tidak Ada Materinya Ya Seperti itu Tinggal Bapak Ibu Pengennya Yang Mana Level 1 2 3 Dan Juga 4 Itu Apa Maksudnya Pak Firman Jadi Semakin Tinggi Valuasinya Maka Bapak Ibu Akan Mendapatkan Kedungan Yang Tinggi Juga Dan Level 4 Ini Yang Satu Tahun Ada pun 1 2 3 Satu Bulan Ya Seperti itu Nah Terus Kita Ada Yang Apa Itu Bedanya Pak Firman Nah Kalau Di Kelas Awal Itu Bapak Ibu Itu Online Tapi Jamnya Kita Sesuaikan Kapan Bisanya Nah Dan Juga Disitu Ada Rekomendasi Dan Juga Materinya Ya Kalau Yang Medium Bapak Ibu Itu Kelasnya Online Materi Rekomendasi Dan Juga Konsultasi Jadi Dibimbing Sampai Benar-benar Bisa Cuan Secara Konsisten Ya Seperti Nah Kalau Kelas Yang Pro Ini Adalah Bapak Ibu Itu Bisa Ketemu Saya Langsung Belajar Saya Langsung Bapak Ibu Rumah Mana Di Jogja Surabaya Atau Dimana Bapak Ibu Bisa Kondak Saya Langsung Nanti Saya Akan Tempat Bapak Ibu Dulu Ya Seperti Itu Ya Ini Silahkan Bapak Ibu Tinggal Pilih Yang Mana Sesuaikan Pesan Kalian Daripada Kalian Itu Loss Sepuluh Juta Ratusan Juta Bahkan Miliaran Ya Kalian Itu Boncoh Di Saham Baik Kalian Itu Cari Tahu Dulu Bagaimana Cara Kerja Dunia Pasar Saham Dan Ini Khusus Untuk Bagi Kalian Para Pemula Ya Seperti Itu Baik Mengintus Saja Bapak Ibu Kita Akan Bahas Saham Yang Lain Lagi Habis Sini Nanti Kita Akan Bahas Dari Saham Gotoh Tunggu Ya Seperti Itu Bye Bye